Bagaimana jika saya katakan bahwa antara kamu dan Leonardo DiCaprio, Lady Gaga, Donald Trump, bahkan Fajar The Sad Boy hanya terpisah paling banyak sejauh 6 orang? Bukan kata saya deng, ini kata Frigis Karinti, seorang penulis cerpen yang mencetuskan tentang hal ini pertama kalinya pada tahun 1929. Kemudian Stanley Milgram, seorang psikolog Harvard yang melakukan sebuah eksperimen pengiriman sejumlah surat kepada sebuah alamat di Boston, Amerika pada tahun 1967, menemukan bahwa hanya dibutuhkan rata-rata 6 orang untuk menghubungkan siapapun di dunia ini. Teori ini bernama Six Degrees of Separation, yang bilang bahwa setiap manusia di bumi ternyata memiliki hubungan yang hanya terpisah paling banyak sejauh 6 orang. Kamu mungkin pernah menemukan fenomena ini di dalam kehidupanmu. Salah satunya adalah, hmm, kawinan. Sebuah tempat yang mungkin berusaha kamu hindari karena takut terintimidasi oleh sebuah pertanyaan, kapan nyusul? Yang kamu akhirnya harus datang karena sahabatmu satu-satunya yang kawin, atau karena dipaksa orang tuamu untuk ikut. Yang jelas, kawinan adalah tempat yang pas ketika banyak orang berkumpul dan tanpa sengaja saling berkenalan, entah karena basa-basi atau karena orang tuamu mengenalkanmu pada seseorang. Dan ketika momen itu datang, jiwa introvertmu berteriak-teriak saat seseorang ternyata mengenalimu dan berkata, Dan sederet kalimat berceceran yang diambil dari secuil memorinya dan diakhiri dengan bilang bahwa dunia ini ternyata begitu kecil, yang terpaksa kamu iya kan meski sedikit kurang setuju. Dan akhirnya pertanyaan itu pun datang, kamu kapan nyusul? Fuck lah. Tapi itu dulu. Jika kamu adalah pengguna LinkedIn atau Facebook, kamu akan melihat fenomena ini lebih jelas dan menemukan bahwa jarak itu semakin kecil dengan teknologi. LinkedIn membuat koneksi melalui sebuah sistem di mana profil kenalanmu akan diberi nama sebagai profil tingkat 2 atau 3, disertai dengan peta yang menjelaskan hubungannya. Pada tahun 2011, University of Milan membuat sebuah eksperimen dengan melibatkan 721 juta pengguna dan sebanyak 69 miliar pertemanan untuk dianalisa. Dan hasilnya, jarak minimal antara orang-orang di Facebook turun menjadi hanya 4,74 tingkat. Dan melalui sebuah penelitian lain, sekitar 50% orang di Twitter hanya terpisah 4 langkah antara satu dengan yang lain. Ini membuktikan bahwa semakin mudah kita terhubung, semakin sempit dunia ini dibuatnya. Tapi itu sekarang. Di masa depan, saat teknologi sosial media berevolusi menjadi sesuatu yang lebih sulit untuk dibayangkan, mungkin saja orang-orang bisa terhubung dengan teknologi secanggih telepati, yang memungkinkan kamu bisa mengakses siapapun tanpa batas dan privasi. Dan membuat 6 degrees of separation menjadi semakin kuno, dan menemukan revisi untuk yang kesekian kalinya, hingga mungkin menjadi 0 degrees of separation. Yang berarti, setiap orang di dunia ini adalah temanmu. Siapa tahu, ya kan?